Hai macet nih ya akarta macet mudik lur kita mulai masuk tol ya tol kota-tol kota kita dikenakan 10.500 ini pegang nanti aku main HP kena nih kalau di apa kamera mana ini daerah esparman ini daerah esparman Jakarta pada hari Jumat ya ini pada jam 4 kurang sedikit lah jam 4 kurang sedikit ya biasalah mungkin berbarengan sama orang-orang pulang kantor ini kita sebentar lagi gedung DPR kalau sebelah kanan itu mangga lawana tapi ya terus yang lurus dikit lagi gedung DPR terus lagi semanggilur kolda ya cukup ya nanti saya kasih laporan Aduh masih macet ini posisi semanggi kita di semanggi masih apa ya masih macet lur masih macet ya ini pada jam 4 ya jam lewat dikit masih macet di daerah dalam tol kota ini di semanggi macet di dalam kota asal nanti pas kita soalnya kita tadi keluarnya setengah empat jadi masuk kota itu pas orang-orang cuti apalagi ini mau cuti hari Jumat ya Sabtu Minggu libur udah mungkin banyak yang orang-orang bolos cepet-cepat pulang ganti apa ngambil peralatan mudik dah ya kita aja ntar tak laporin lagi Ayo ya kita masih kena macet kita kena macet eh daerah mana ini pancoran ya lut ya 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 kita lagi daerah daerah pancoran di atas ada tipi rusak tipis gitu gedenya ya gitu lihat bawah-bawah sana lihat itu masuk mau macet ya jam udah hampir setengah jam lima kurang dikit ini dari tadi lu kita kena macet dari tol kota atau daerah Esparman seputaran tol Esparman menuju Cekampeng acet lu enak nih dingin-dingin empuk enggak suasana puasa ya ilur ntar tak sambung lagi kita sudah lepas cawang Alhamdulillah ini mulai lancar tapi udah jam lima lewat jadi di dalam tol kota aja satu jam tuh macetnya pada tanggal apa ini hamin tujuh ya hamin tujuh pada hari Jumat tanggal berapa ini tanggal 14 Hai tembak belum kayaknya bau-baunya belum ada yang mudik itu memang saya sengaja ambilnya jam-jam segini supaya biasa orang-orang itu berangkat sesudah buka atau sesudah trawe ya saya berangkat lebih awal gitu tadi membayar tol tiket ya tol kota itu 10.500 10.500 nanti dari cawang ke Cikampek enggak tahu berapa oke gitu lor masukin tol layang ya tol layang Cikampek baru masuk tadi dari sesudah Cikunir kalau nggak salah cuma begitu deh kalau apa tol atas tuh pasti gini-gini jeblum-jeblum Rame lancar untuk pada saat sekarang pada hari Jumat sekitar jam 17 sekian kira-kira gitu ya jam 5 lewat dikit oke lor kita udah di kilometer 11 km 11 di layang tol atas Jakarta 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 Jumat ujannya gerimis-gerimis ini jam sekitar jam lima tiga puluhan atau setengah enam ya Alhamdulillah udah mulai lancar walaupun hujan ya oke gitu lor Hai ya sini dekat sini Alhamdulillah kita habis berbuka di kilometer sembilan tiga sembilan lima tadi di KM 95 berbuka maghriban terus ini udah jam 7 lewat kita meluncur lagi ini di di kilometer Cipali ya di kilometer berapa ini sembilan Oh tadi itu di sembilan di 88 ya di apa kita istirahat di kilo KM 88 saat ini kita baru di KM 94 ini tol Cipali sementara tol yang kita keluarkan baru tol kotak 10 500 terus ini tadi Cikampek 20 ribu ya untuk bensin saya tadi baru ngisi di kilometer KM 57 Cikampek itu saya isi 300 ribu oke lor sampai disini nanti eh seputaran Jawa Tengah sekap hari lagi ini masih Jawa Barat Hai alhamdulillah nih Ibu abis trawe ya trawe kita ini di kilometer 227-227-228 kita biasa makan sirahat ntar melaksanakan jalan-jalan lagi kita saat ini berada di res areal eh menggunakan unit apangsa menggunakan apangsa tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman istirahat lor sambil melaporkan kegiatan ha min 7 suasana masih lancar terkendali jalan kita ini di res res areal ya 227 ada SVBU juga tapi model sekarang ini ada kayak gini untuk pengecesan mobil jadi sudah disediakan untuk pengecesan mobilnya lor ya asiknya begitu lor saat ini untuk di kilometer 227 ya jadi setiap apa ya tempat istirahatan dosis ini selalu nah ini dia ada siaga 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 menjalani mudik ada ada ruangan sediakan ruangan rekreasi tempat bermain anak-anak pun ada ya enggak tahu tapi ini ha min 7 masih sepilah suasana ini dari Pertamina ya istrop indiru siaga untuk ramadhan idul fitri 144 hidria sekian-sekian ya lor untuk ha min 7 suasananya masih belum meriah mulai dibuka kapan ini Om udah hari hari ini ya dari pagi dari tadi pagi ya masih sepi kok suasana masih Okelah semoga suasana hari idul fitri ini kita semua berjalan dengan baik ya oke kita lanjutin lagi di suasana res areal di cerbon ini termasuk kalau enggak salah 227 di res areal 227 itu ada siaga red tadi istirahat ada suasana musyola tuh ada katana ketaminasi aga ada katana lor emm peladih oke 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 katana yang digunakan itu siaga loh jadi ada windnya juga lampu sorot menjanjikan ada wind oke ya kita bisustirahat di kilometer 2227 sekarang jam setengah 11 ya jam 10 lebih kita melanjutkan lagi perjalanan di amin 7 ini untuk tang masih cukup terkendali ya penggang enak dan untuk setiap rest areal setelah saya monitor waduh semuanya sudah dipersiapkan baik dari Pertamina tadi yang saya monitor dari Pertamina dia menyediakan segala macem sampai oli-oli ada bermain anak atau refleksi itu maksudnya pijitnya pijit yang pakai apa itu bangku itu loh tapi ini orang desa orang ngerti ya itu aja jadi pijitnya gak pakai lengkot rostik lor nah gitu ya ini kecepatan aja nah sementara yes oke lah jalanan nah ini kayak gini biasa kalau terk itu kalau sudah gak ada pengawasan dia ngambilnya ke kanan aja sebentar ada yang kanan ada yang kiri dan kita pusing itu aja semoga gak ada halangan melintang apapun sementara itu yang dapat kami laporkan di daerah apa ini Cerebon ya mau lepas landa sebentar lagi udah berebes ya ini sebentar lagi perbatasan berebes itu aja nanti kalau saya udah nyampe semarang saya laporkan kembali selamat menikmati Beleri biasa dia Ya kita Ini P gua Kita nyampe Mana ini Beleri Beleri apa P Pokoknya cembat Kendal Kendal Beleri Beleri ya Beleri 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 Atau Beleri Batang Ini cembatannya Beleri Batang Beleri Batang Beleri Udah deket Kendal Semarang Iya Kita lurus Kita lurus Kendal Atau Kali Udah kah Kelihatan Kita sekarang Sudah masukin Wilayah Semarang Saat ini Kita jam 12 Kurang Kikit Kita memasukin Gerbang Tol Kali Kangkung Gerbang Tol Kali Kangkung Ini tadi Tiket Tiket Tol ini Dari Apa Dari Mana Cikampek Ya Cikampek Kita lihat Cikampek Sampai Kali Kangkung Dikenakan Tarif Berapa Kita lihat Ya Wah ini Kepada Ini Sing 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 Kacau Ini Lihat Lihat Berapa Ya Kita Lihat Ya Bu Dilihat Di Monitornya Kelihatan Nggak Monitornya Itu Kelihatan Monitornya Jelas Kita lihat Ya Kena Berapa Ini Berapa Bu Berarti Berarti Kena Tiga Iya Tiga ratus Lima puluh Tujuh Lima ratus Ya Itu dari Mana Dari Cikampek Sampai Semarang Atau Kali Kangkung Kita Sekarang Memasuki Wilayah Semarang Jadi Impulur Buat Tol saja Kalau Dari Tol Kota Jakarta Itu Sepuluh Ribu Lima ratus Jakarta Cikampek Itu yang Murah Dua puluh Ribu Nah Cuma Yang Ini Tadi Dari Cikampek Sampai Pintu Tol Apa Ya Kali Kangkung Itu Tiga ratus Lima puluh Tujuh Lima ratus Perak Lebih Kan Ibu Nyelur Saya Masuk Semarang Sekarang Ini Pas Jam Dua Belas Anturan Atap Tukang Kameramen Ini Kita Memasukin Mana Ini Kota Semarang Ya Kita Masukin Kota Semarang Setelah Kita Bayar Itu Kelip Kelip Itu Liatin Ibu Liat THP Cangkep Nano Sebelah Kan Untuk Kelip Kelip Ya Kita Sekarang Memasuki Tol Kota Semarang Ya Kita Masukin Kita Tadi Keluar Dari Kali Tangkuh Tadi Sampai Saat Ini Dari Jakarta Plus Apa Ya Tol Kota Tol Kota Kan 10 30 Berarti 388 Total Sampai Saat Ini Sampai Semarang Ya Sampai Disini Itu Yang Dana Untuk Tiket Tol Sudah Kita Keluarkan 388 388 Teribu Ini Nanti Ini Ini Juga Kalau Tidak Salah Kita Bayar Lagi Nanti Apa Dimana Kita Sudah Mau Masuk Ke Jalur Sulu Semarang Cana Ya Itulah Nanti Kita Ulang Lagi Agus Nggak Itu Tadi Kaya Petas Satelit Ya Di Atasnya Bukit-bukitnya Penuh Dengan Lampu Ya Jadi Kayak Petas Satelit Kiri Kanan Lihat Itu Ya Kelihatan Nggak 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 Semoga Nggak 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 Ini Mana Ini Kalau Kalau Sebelah Kiri Itu Kita Kedemak Ya Kita Ngambil Yang Kanan Kanan Itu Kesulu Jogja Surabaya Ya Jangan Ngambil Kiri Nah Kiri Itu Kan Dia Masuk Terowongan Lur Ya Nanti Kita Masuk Terowongan Kayak Ini Terowongannya Cuma Jangan Kekiri Ini Ya Kita Ngambil Yang Lurus Nah Ini Luruskan Ya Kita Ngambil Yang Lurus Ini 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 Surabaya Sulu Jogja Seragen Madiun Dan Lain Seterusnya Oke Bu Kusing Oke Oke Kita Memasukin Gerbang Tol Banyumanik Ya Mungkin Ini Cuma Entah Bayar Entah Tidak Saya Enggak Ngerti Kayaknya Bayar Ini Kita Cek Ya Nanti Lihat Enggak Enggak Bayar Ya Ya Kan Masih 400 Benar Sekitu Kak 410 Ya 500 Oke Cek Kok Ya Ngecek Iya Enggak Bukan ngecek Kita Disitu Nanti Bayarnya Sampai Sana Dimana Rencana Saya Kemalang Cuma Saya Nanti Mau Keluar Di Daerah Kertosono Ya Karena Kalau Kita Melaju Ke Tol Waduh Itu Kerugiannya Cukup Lumayan Itu Cuma Memang Kalau Kita Lewat Kertosono Itu Kita Lewatin Daerah Wisata Ya Kayak Batu Hujon Ya Ngantang Kasembon Kasembon Ya Kasembon Gak 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 Ini Kalau Kita Dari Semarang Mau Ke Jawa Timur Atau Ke Sulu Daerah Sini Yang Beban Berat Ya Ya Turun Naik Turun Naik Pokoknya Ini Sampai Mana Nanti Ya Sampai Mana Itu Semilir Itu Apa Ya Daerah Apa Gah Gah Gawen 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 Daerah Gawen Ini Kayak Gini Jadi Kalau Kalau kita Bawa Mobil itu Harus Pinter Ngambil Lancang-ancang Lalu Di depan Ada Mobil yang Waduh Nyantai Kita yang Kesulitan Di atas Itu Nanjak Kita Habis Turun Nanjak Mobil depan Itu Harusnya Dia Ngambil Kecepatan Itu Dia Enggak Kalau Dia Nanti Nanjak Sengsara Itu Seharusnya Ngambil Lancang-ancang Kalau Punya Saya Kan Dapat Lancang-ancang Ini Cuma Pas Kalau Pas Di Kiri Ada Masalah Ya Ini Mobil ini Nggak Dapat Anjang-anjang Dia Seharusnya Kita harus Ngerti Ya Lur Ya Oke Gitu Aja Ini Dari Semarang Ke Bawen Atau Sampai Zulu Itu Agak Lumayan Berat Itu Aja Tunggu Ya Ntar Sampung Lagi Ya Kita Semu Wiring Rolo Ini Kita Memasukin Wilayah Mana Ini Zulu Ya Takut Meneng Apa Kake Weng Soteng Kita Masuk Wilayah Mana Zulu Kita Masuk Wilayah Zulu Sebentar Lagi Kita Mencari Apa Ya Rest Areal Untuk Saur Ya Kita Melaksanakan Saur Sekarang Jam 2 Jam 2 Kurang 15 Kalau Nggak Salah Jadi Nanti Kita Istirahat Dua Jam Sekalian Saur Bentar Jalan Bentar Berhenti Lagi Mencelat Sulu Ya Akhir Kita Memasukin Nilayah Sulu Sulu Kita Nyampe Sulu Itu Kalau Siang Kelihatan Di Sebelah Kiri Kiri Atau Kanan Kita Kalau Bacalah Sulu Ada Jalur Kereta Api Untuk Melayani Pandara Kalau Nggak Salah Sumarno Sumarno Ini Itu Kira-kira Terus ada Apa ya Ada Rel Kereta Kalau Siang Saya Tandain Itu Sudah Masuk Wilayah Sulu Itu Bandaranya Itu Kalau Kelihatan Tidak Bandara Ade Sumarno Ya Nanti Ada Semacam Kayak Apa ya Kalau Nggak Salah Kayak Jembatan Itu Lambangnya Itu Kalau Nggak Salah Kayak Dikera Harapan Bekasi Itu Yang Bukan Salah Nggak Tau Kalau Biasanya Malem Dinyalain Batanya Ini Taju Saja Delur Ya Nah Ini Kita Masuk Wilayah Lusul 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 Lanjut Terus Kita Menuju Ke Parang Anyang Ayo Siwan Yo Pokoknya Happy Duk Kita Parang Habis Isi Bensin Habis Isi Bensin Sahur Ya Kita Habis Sahur Perjalanan Lagi Yuk Kita Santai Tutup Pintu Semua AC Nyalain Belakang Sudah Tutup Jalan Jalan Lagi Kerto Sono kita keluar ke Kertausono saya sengaja keluar ke Kertausono soalnya hemat dari segi jarak jauhnya beda terus untuk tol hampir 200 tuh kalau saya lanjut ke Malang jalan yang bawah yang putih kita udah keluar Kertausono ya tadi total 780 ya itu belum termasuk tol kota ya 780 kalau tol kota tadi jangan bayar ya sama tol yang lain ini jam berapa ini? setengah lima apa jam lima? jam lima lewat sepuluh kita keluar di Kertausono soalnya banyak kita berhenti berbuka sahur terus trawe sebetulnya kalau jalan terus biasanya 13 jam itu udah sampai rumah malam ini karena cuaca puasa terus berbuka sahur jadi cukup itu kita lambat kita cari mana nih yang enak terbit udah selesai belum? belum ya udah kalau terbelun selesai lewat sini aja malah ini yang macet nih mobil ini lihat ya ini totalnya habis berapa lihat tuh bu dihitungnya bu berapa ini tuh saldo tinggal 139 saldonya tinggal berapa? 139 ya saldonya tinggal 139 tadi berangkatnya beli 700 ya 786 ya nanti kita hitung kita hitung totalnya habis berapa kalau bensin seliter dapat 12 sampai ya 12 12 kilo per liter karena kita pakai AC kita sudah keluar ke Kertosono ya nanti dari Kertosono kita menuju ke Kasambon ya dari Kasambon langsung langsung ke apa ngantang Kujun batu baru malam kita lupa kita lupa ini bukan Gitol ya kita nyantai yang yang